Cara buat konten plan yang sistematik, target dan menarik bagi sosial media spesialis, so let's go. Jadi, yang pertama kita harus mengerti terlebih dulu, apa itu konten plan? Nah, konten plan adalah alat ataupun juga strategi yang digunakan untuk kita merancang, mengatur dan kita mengelola konten yang akan kita publikasikan dalam satu platform. Hal ini umumnya terkait dengan pemasaran konten. Nah, itu sebabnya dengan kita menggunakan file content planner, Anda sebagai seorang sosial media spesialis ataupun mungkin ada team media, dapat merencanakan tipe konten apa yang akan diproduksi, kapan akan dipublikasikan, dan di mana akan dipublikasikan. Nah, jadi konten plan ini akan membantu Anda untuk merancang konten seperti apa yang akan dibuat. Nah, yang pertama kita perhatikan di sini, step-stepnya adalah yang pertama, tentukan tujuan daripada konten plan Anda. Oke, jadi pastikan Anda buat satu tujuan dulu, Anda ketapkan satu tujuan, konten plan yang Anda buat 30 hari ke depan misalnya itu, tujuannya apa? Sebab kalau kita buat konten tanpa tujuan, kita itu seperti menembak ke langit gitu, tidak ada tujuan, tidak ada target gitu. Sedangkan, bila kita bekerja di satu brand ataupun kita bekerja di satu perusahaan, tentu ada goals daripada perusahaan itu. Misal, perusahaan yang baru buka, baru mulai, baru step up dalam market, satu market. Tentu perusahaan itu akan sangat membutuhkan yang namanya awareness terlebih dulu, dikenal oleh orang dulu. Nah, jadi misalnya Anda ada di dalam perusahaan itu, maka Anda harus membuat tujuan daripada konten plan Anda sebagai seorang social media specialist untuk membangun awareness terlebih dulu. Nah, tidak mungkin Anda langsung akan buat konten untuk jualan gitu, jualan dan jualan. Tentunya langkah di awal yang tepat adalah kita membangun awareness terlebih dulu. Nah, itu sebagai contoh. Jadi, pertama tentukan tujuan daripada konten plan Anda. Nah, di sini saya cantumkan beberapa tujuan daripada konten yang Anda boleh gunakan di sini. Yang pertama itu awareness. Nah, awareness itu kita membangun brand kita, kita memperkenalkan diri kita kepada publik, dengan membuat konten-konten awareness. Nah, yang kedua itu ada consideration. Kita juga mungkin sudah boleh menggunakan konten-konten yang bertipekan consideration. Dengan kita membuat konten-konten yang tipenya adalah consideration, itu akan membuatkan sales atau conversion kita itu akan semakin meningkat. Nah, yang ketiga tujuan konten plan itu juga ada dalam bentuk decision, ataupun mungkin rotation dan advocacy. Oke, jadi yang paling penting poinnya di sini adalah tentukan tujuan daripada konten plan Anda. Nah, yang kedua gunakan search GPT untuk membuat plan konten calendar yang sesuai dengan masing-masing konten intention. Jadi, misalnya Anda membuat konten plan dengan tujuan awareness. Jadi, Anda boleh gunakan search GPT, Anda boleh maksimalkan search GPT untuk membuat konten calendar atau konten plan dengan intention awareness. Nah, tujuannya supaya kita dapat, kita tahu semua yang kita buat itu ada tujuan yang kita ingin capai. Nah, ketiga itu barulah kita masuk ke pembuatan desain dengan brand guideline. Nah, yang keempat kita mulai posting. Yang kelima kita mulai evaluasi dan juga optimasi. Nah, yang keenam kita setiap konten yang terbukti direspon oleh market. Oke, saya mau tambahkan untuk yang keenam. Misalnya, kalau kita baru buat konten di satu platform dan kita mendapatkan viral konten ataupun konten yang naik, artinya market itu merespon dan juga si platform itu sendiri merespon dengan baik konten yang viral itu. Jadi, kita dapat gunakan konten itu untuk kita mungkin meng-ad, kita gunakan konten itu sebagai acuan untuk kita gunakan istilahnya point of view-nya ataupun mungkin konsepnya di desain-desain kita ke depan. Jadi, kita dapat menghasilkan engagement yang lebih baik lagi di masa depan. Oke, so kita langsung saja masuk ke Cek GPT. Cara untuk membuat konten plan selama 30 hari. Di sini, saya sudah membuatkan satu ROM di sini. Di mana saya tuliskan, buatkan konten plan selama 30 hari dengan tujuan engagement untuk niche beauty. Jadi, Anda boleh go lebih spesifik di sini. Apa yang menjadi keperluan bisnis kalian, apa yang menjadi keperluan bagi desain kalian sendiri. Kalian bisa tambahkan dengan sangat spesifik di sini. Di sini, saya cuma membuatkan konten plan selama 30 hari supaya setidaknya Anda punya gambaran. Apa yang Cek GPT bagi ini sangat baik sebenarnya. Karena lihat di sini dari hari 1 sampai hari ke-5 itu kita penggunaan dan branding. Hari ke-6 sampai ke-10 ada tips terjantikan dan tutorial. Hari ke-11 sampai ke-15 ada acquisition juga. Tentunya, tidak semua konten plan idea ini kita boleh aplikasikan. Kita boleh sesuaikan. Kita harus sesuaikan dengan keperluan atau target daripada brand kita ataupun perusahaan di tempat mana kita bekerja. Jadi, setelah Anda ketik ini dan ini sudah muncul, barulah Anda masukkan ke konten calendar yang berbentuk visual. Jadi, kita gampang untuk lihat, oke, di hari ini, konten yang saya buat itu seperti ini yang kedua, seperti ini yang ketiga, seperti ini dan seterusnya. Nah, dengan kita memiliki konten plan seperti ini, kita tahu bagaimana kita boleh masukkan konten untuk promosi, mungkin itu promo di akhir bulan, kita masukkan di dalam konten editorial kita dan seterusnya. Jadi, demikianlah tutorial bagaimana kita membuat konten plan yang sistematik, targeted, dan menarik bagi sosial media spesialis. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.